Halo guys, balik lagi di channel TeknoFast ya Hari ini aku akan membahas seputar Telegram lagi Dimana hari ini kita akan mencoba untuk meningkatkan keamanan dari aplikasi Telegram kita guys Supaya ketika ada yang pinjam HP kita, susah untuk dibaca ya, tidak bisa dibaca oleh si peminjam tersebut Nah, caranya itu kalian bisa menambahkan dengan keamanan menggunakan Touch ID atau Face ID yang ada di HP kalian guys Touch ID itu ini ya, sidik jari itu ya, sidik jari biasanya ada, kalau Android itu ada di bagian belakangnya Kalau Face ID itu biasanya menggunakan kamera bagian depan guys, itu tergantung dari handphone kalian masing-masing ya Nah, disini aku akan membahas untuk 2 handphone yaitu Android dan iOS Nah, disini pertama kita akan membahas tentang di iOS dulu ya, di iPhone dulu Contohnya seperti ini, ketika kalian buka Telegram kalian akan diminta untuk Face ID Nah, kita coba buka ya, cancel Nah, terbuka guys Jadi begitu ya caranya ya, dan itu bisa diatur Ini kan kalau kita buka lagi, tidak terkunci ya, nah itu bisa otomatis terkunci setelah 1 menit, 5 menit, 30 menit, 1 jam nanti itu bisa diatur Nah, untuk Touch ID contohnya seperti ini guys Kita buka aplikasi Telegram, diminta untuk menggunakan fingerprint ya Nah, kita coba ini di bagian belakang ada ya Saya menggunakan HP Xiaomi Nah, sudah terbuka Jadi begitu guys, oke Langsung aja kita mulai cara-caranya Maaf ya kalau ada suara ayam ya, pagi-pagi ini bos, begini bos Oke Yang pertama adalah membuka aplikasi-aplikasi Telegram kalian guys Nah, untuk di iPhone dulu nih, pertama nih Kemudian di bawah kanan ini ada tulisan Settings Oke Kalian pilih lah Privacy and Security Wah, gaya banget bahasa Inggrisnya Privacy and Security Oke, cakep Nah, disini ada Passcode and Face ID guys Tulisannya ya, di bagian atas Disini akan diminta untuk masukkan Telegram Passcode-nya Aku sembunyi dulu ya Nah, ini dia sudah terbuka ya Nanti coba kita matikan dulu Nah, aku matikan dulu ya Supaya kita bisa ngikutin tutorialnya Balik lagi Passcode and Face ID Keadaannya sekarang off Kita klik ya Kemudian turn on Passcode Oke, kita masukkan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kita masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sip Nah, sekarang Ada fitur auto-lock disini ya If away for one hour Tulisannya If away for one hour Maksudnya kalau ditinggalkan dalam waktu 1 jam Diotomatis akan terkunci Nah, disini kalian bisa gunakan Misalnya Satu menit Lima menit Satu jam Lima jam Diotomatis terkunci ya guys Nah, kita akan pilih yang satu menit aja Unlock with Face ID Nah Kalau disini keadanya masih mati gini Kalian nyalakan lah Supaya bisa membuka menggunakan Face ID ya Tapi kalau Yang gak ada Face ID-nya Biasanya ada tulisannya untuk menggunakan finger ya Finger Kita coba nanti di HP Android guys Nah, sekarang kita diamkan dulu Satu menit Sambil menunggu Sambil kita lanjutkan dengan setting di HP Android guys Nah Untuk di Android sendiri Seperti biasa ya Kalian buka dulu aplikasi telegramnya Kemudian di atas kiri itu ada garis 3 Kalian klik aja Nah, kemudian Kalian pilih settings Oke Sama privacy and security Oke ya, sudah Nah, sekarang disini ada di bagian security ini Di tengah ini Ada password lock Kalian masukkan aja nih 1, 2, 3, 4 Nah, disini tadi aku Sudah setting dan passwordnya 1, 2, 3, 4 Kita matikan dulu ya Kemudian kita aktifkan lagi Kita akan aktifkan Nyalakan Masukkan password lock-nya Terserah Ini biasanya bikin baru Oke, kalau sudah Kalau sudah seperti ini Berarti tandanya sudah aktif guys Nah Unlock fingerprint-nya Kalian bisa matikan Bisa juga hidupkan Oke Untuk auto lock-nya Ini sama seperti yang di iPhone tadi Bisa 1 menit 5 menit 1 jam 5 jam Kita pilih yang 1 menit aja guys Oke ya Sudah, selesai Sekarang kita bisa close dulu Aplikasi telegramnya Kemudian Kita tunggu sampai dia Terkunci 1 menit Oke Nah, di iPhone ini Harusnya sudah terkunci ya guys Sudah 1 menit Kita coba Buka Nah Kita diminta untuk Menggunakan Face ID Kalaupun Dia tidak mau menggunakan Face ID Kalian harus Memasukkan Pin-nya guys Atau password-nya Yang kita sebut tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perbedaannya di iOS adalah Ada 6 digit pin-nya Kalau di Android Itu ada 4 digit guys Oke ya Kita tutup Kita coba lagi Buka si Android-nya Nah, kita buka telegram Diminta untuk Verify Face Data Kebetulan Di HP Xiaomi ini Ada juga untuk Face ID-nya ya guys Ada juga untuk Face ID-nya Di HP Xiaomi yang aku punya Nah, sekian aja tutorialnya Semoga bermanfaat ya Kalian boleh follow Instagram aku Kalau ada yang mau ditanyakan Jika ada kendala Instagramnya ada di kolom deskripsi ya Jangan lupa share Comment juga Like Share ke teman-teman kalian Siapa ada yang butuh lah ya Oke, see you on the next video Sampai jumpa di video